Selain saya pengacara, saya adalah ketua gerakan nasional pemberantasan korupsi. Ketua GNPK NTT, andai kata KPK melakukan atau jaksa melakukan tuntutannya maksimal seperti yang diundang-undangkan itu, maka pasti korupsi itu akan berkurang. Tapi kita lihat pejabat-pejabat negara yang angka korupsinya besar dituntut dengan angka yang minimal. Nah ini yang membuat korupsi itu tidak berkurang, tetapi dia akan bertambah. Dalam menentukan sebuah profesi, setiap orang tentunya sudah melalui pertimbangan terlebih dahulu, sehingga pada saat menjalankan tidak mengalami kendala. Hal tersebut juga dilakukan oleh Yuppe Lita Dima Esa Ema, salah satu pengacara sekaligus sebagai ketua gerakan nasional pemberantasan korupsi GNPK NTT. Bertempat di ruangan kerjanya, Sabtu 5 Februari 2022, melalui awak media, Yuppe Lita Dima menceritakan berbagai pengalaman terkait profesi yang ia sedang tekuni saat ini. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Pemirsa, pada saat ini kami sedang berada di ruangan kerja. Salah satu pengacara yang ada di kota Kupang, yaitu Ibu Yuppe Lita Dima. Untuk lebih jelasnya seperti apa aktivitas Ibu Yuppe Lita Dima selama ini, kita bisa mendengar langsung dari Ibu Yuppe Lita Esa Ema. Baik, terima kasih. Nama saya adalah Ibu Yuppe Lita Dima dan profesi saya adalah seorang advokat atau pengacara yang berada di kota Kupang dan sekitarnya. Setiap harinya saya bekerja sebagai seorang pengacara dan jika ada kegiatan yang lain, mungkin ada ormas-ormas yang lain yang kami juga tergolong sebagai anggota-anggota ormas tersebut. Sejak kapan Ibu menekuni di bidang pengacara? Saya menekuni bidang sebagai seorang pengacara. Pertama, saya mengambil kuasa insidentil. Belum ada pelantikan. Kami menunggu untuk beracara itu menunggu kurang lebih 8 tahun. Setelah kami pendidikan, 2009 kemudian tidak ada pelantikan. Kemudian 2013 lagi, saya menempuh dengan jalan lain lagi dengan mengikuti KAI. Tetapi setelah saya habis mengikuti pendidikan KAI pun begitu. Belum ada pelantikan. Sehingga proses pelantikan itu, saya bersama teman-teman yang lain itu masih bersabar kurang lebih 6-8 tahun. Dan di tahun 2016 itu, kami dilantik sebagai pengacara yang sah dan resmi oleh pengadilan tinggi NTT. Apa yang mendorong sehingga Ibu memilih pengacara sebagai sebuah profisi? Baik. Pertama adalah latar belakang pendidikan saya adalah seorang sarjana hukum. Itu pertama yang membuat supaya ilmu saya tidak mati, maka saya mengembangkan itu dengan satu profisi yaitu profisi saya pengacara. Yang kedua, kenapa saya harus menjadi seorang pengacara? Karena di samping latar belakang pendidikan saya sebagai seorang dalam bidang hukum, saya ingin menegahkan keadilan melalui profisi saya sebagai seorang pengacara. Sebelum sebagai pengacara, apakah memiliki kegiatan lain atau profisi lain sebelumnya? Ya, jujurlah. Kalau dulu saya masih memakai kuasa insiden tir, saya juga pernah masuk ke dalam dunia politik ya. Artinya, pernah bertarung di situ untuk menjadi seorang wakil rakyat ya. Tetapi mungkin Tuhan berkendak lain, maka dengan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum, pengacara lah yang saya ambil untuk mendukung karir saya, mendukung kehidupan saya, dan menciptakan pekerjaan yang baru di dalam bidang hukum. Sebagai pengacara tentunya memiliki pengalaman ya. Ibu bisa menceritakan suka duka sebagai pengacara selama ibu menegahkan profisi tersebut seperti apa? Ya, sebagai seorang pengacara ya, itu tadi. Kalau politisi dia harus punya mental yang kuat. Tetapi seorang pengacara dia harus belajar yang banyak bagaimana dapat memecahkan satu kasus. Ya, jadi pengalaman saya pada saat saya mendampingi kasus pengeroyokan ibu dan anak ya, itu secara mental saya sebagai perempuan terpukul. Karena melihat dan menyaksikan serta mendampingi seorang ibu dan seorang anak dikeroyok oleh begitu banyak orang ya. Nah, tetapi yang menjadi tegar bagi saya itu adalah ketika undang-undang perlindungan terhadap ibu dan anak itu saya terapkan, maka klien saya itu terbela. Itulah yang menjadi kebanggaan saya sebagai seorang pengacara. Dan pengalaman yang paling manis itu adalah salah satu kasus yang saya bantu. Perasaan ibu seperti apa pada awal mula menghadapi kasus itu? Ya, pertamanya merasa sedih karena dengan ada peristiwa pengeroyokan terhadap ibu dan anak itu, apabila kami sebagai kuasa hukum yang menampingi, tidak membelahnya, maka mungkin kasus itu bisa saja hanyut dengan begitu saja. Karena yang datang untuk mengeroyok itu adalah begitu banyak masa dan begitu banyak orang ya. Sehingga bisa saja terjadi kasus itu bisa hilang saja dari permukaan penyelidikan. Tapi karena ada perdampingan hukum yang kami dampingi, maka kasus itu berlanjut sehingga para pelaku itu dapat ditangkap. Akhir-akhir ini banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Ibu melihat seperti apa dengan kejadian saat ini? Ya, kalau menurut saya, perasaan saya sebagai seorang wanita di samping kari saya atau status saya sebagai pengacara atau profi saya sebagai pengacara, maka banyak ya langkah-langkah hukum yang kita akan berikan kepada masyarakat sosialisasi tentang pelindungan terhadap ibu dan anak sehingga angka-angka yang tadi itu bisa berkurang ya. Mungkin tadi kekerasan terhadap ibu dan anak angkanya mencapai tinggi. Dengan ada sosialisasi dari pemerintah tentang pelindungan terhadap ibu dan anak, maka yang jelasnya kasus-kasus itu akan berkurang. Jadi pemerintah harus lebih banyak sosialisasi tentang undang-undang pelindungan terhadap ibu dan anak. Selain kasus kekerasan tadi kan, di samping itu ada terkait dengan kasus korupsi yang semakin meningkat di provinsi Tenggara Timur dan banyak temuan-teman korupsi di berbagai daerah. Tanggapan ibu sebagai pengacara dalam menangan kasus korupsi seperti apa saat ini? Ya, artinya saya punya-punya beberapa pengalaman di dalam menampingi kasus korupsi ya. Jadi kalau kita lihat yang kita kejar itu adalah kerugian negara. Tetapi ada beberapa kasus yang dikatakan, yang dikategori bahwa itu kasus korupsi, namun salah penyelidikan, sehingga bisa juga merugikan para koruptor yang tadi dianggap koruptor. Padahal sesungguhnya itu karena ada salah manajemen atau administrasi yang dilakukan, sehingga bisa menjadi satu target oleh para penyidik atau eksekutor dalam hal ini jaksa, mengejar itu. Padahal sebenarnya kasus itu tidak terjadi, bukan kasus korupsi. Itu ada juga seperti itu. Tapi ketika saya dipilih menjadi ketua GNPK NTT, yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Antikorupsi NTT. Ibu, melihat dengan kejadian korupsi, dengan penahanan terhadap kepala daerah sebagai ketua, apa yang Ibu akan tindaklanjuti pada masa-masa angka datar supaya dapat menekan korupsi di NTT? Ya, paling tidak itu tadi saya bilang. Perlu adanya sosialisasi pencegahan korupsi di tiap instansi. Pernah ditanya oleh KPK, bahwa apa saja, bagaimana saja kalau kita ini bisa mengurangi angka korupsi. Lalu dikatakan oleh ketua umum kami bahwa ketika undang-undang itu kita lakukan dengan benar. Andai kata KPK melakukan atau jaksa melakukan tuntutannya maksimal seperti yang diundang-undangkan itu, maka pasti korupsi itu akan berkurang. Tapi, kita lihat pejabat-pejabat negara yang berkoruptor besar, angka korupsinya besar, dituntut dengan angka yang minimal. Nah, ini yang membuat korupsi itu tidak berkurang, tetapi dia akan bertambah. Mungkin itu, Pak. Iya, ibu kan seorang pengecara. Di sisi lain, ibu ketua. Gerakan nasional pemberantasan korupsi. Iya, gerakan nasional pemberantasan korupsi. Berarti dua sisi yang ibu harus tangani. Bagaimana dalam menangan setiap persoalan? Jadi begini, ketika kami menangani kasus korupsi, yang jelasnya saya profesi sebagai pengacara, tidak bisa membela yang koruptor. Kasus koruptor itu pasti bertentangan dengan suara hati saya sebagai ketua GMPK. Karena kita kan ingin memperkecil angka koruptor. Bukan menghapus, tapi ingin memperkecil angka korupsi yang terjadi dan mempertiadakan lagi koruptor yang terbesar di NTT ini. Jadi kan NTT ini kan nomor tiga, nomor urut tiga dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dia punya nilai koruptornya itu lebih tinggi. Maka itu kita punya pendapat bahwa dengan adanya gerakan pemberantasan korupsi ini, di mana saya dipercayakan sebagai ketua, kita akan lebih kiat lagi bersosialisasi tentang undang-undang korupsi kepada masyarakat. Khususnya kepada pejabat publik. Jadi yang bisa berkorupsi itu kan bukan masyarakat. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat untuk mengejar pejabat publik. Karena pejabat publik ini yang menggunakan umum negara. Jadi mungkin tips itu yang kita akan lakukan nanti ketika GMPK ini sudah dilantik. Dan juga saya sebagai pengacara ya, saya ingin membuat statement bahwa saya tidak akan pernah mau menangani atau membela orang yang punya kasus korupsi. Itu sudah menjadi statement dalam hati saya. Karena apa? Selain saya pengacara, saya adalah ketua gerakan masional pemberantasan korupsi. Paling tidak, dalam diri saya ini saya sudah pastikan tidak ada darah yang mengalir untuk menggunakan uang korupsi itu dalam diri saya. Pastikan diri saya ini bersih daripada uang negara yang menjadi korupsi. Apa himbauan ibu terhadap terlebih aparat supaya mereka itu dapat paling kurang minim lah, terhindar dari korupsi seperti apa? Ya, jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa yang bisa berkorupsi itu adalah pejabat publik. Jadi jangan hanya mau mengembani atau memikul jabatan saja. Tetapi jabatan itu juga bisa mempertanggungjawabkan terhadap negara di dalam penggunaan uang negara. Sehingga jangan anda memikul jabatan lalu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kinerja anda sebagai pejabat negara. Nah, itu kadang-kadang yang selalu salah, ya. Salah dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pejabat-pejabat publik atau pejabat negara. Sehingga terjadi korupsi di situ. Untuk terhadap masyarakat seperti apa? Ya, jadi saya sebagai ketua GNPK-NPT yang pastinya kami akan menggali kasus korupsi ini dari tingkat bawah, ya. Jadi kami akan mendapat sumber-sumber daripada masyarakat. Ya, contohnya seperti dana desa. Nah, itu informasi yang datangkan dari masyarakat. Nah, contohnya kasus yang sementara terjadi, ya. Yang sementara dipublikasi pasar-besaran, yaitu kasus Kedepasar, ya. Itu kita akan gali kasusnya. Sudah sejauh mana, ya. Sudah sejauh mana. Jangan hanya berhenti sampai di situ. Karena ingat, mengembalikan keuangan negara tidak mengurangi angka pidana. Atau tidak menghapuskan pidana. Ya, itu. Jadi jika sudah ada kerugian negara di situ, jika ada pengembalian, tidak mengurangi dan tidak menghapuskan angka pidana. Harus catat itu dan seluruh pejabat harus mengingat kata itu. Jangan sampai mereka sudah membuat, sudah apa, sudah sulap-sulap uang negara, lalu disimpan ke sana kemari, kemudian ditangkap, ada kerugian negara di situ, mau dikembalikan, lalu berpikir bahwa mereka sudah dihapus untuk tidak lagi dituntut karena sudah ada penyelewengan di situ. Tidak. Itu tetap kami kejar. Kami kejar. Dan juga tugas kami mencegah sebelum terjadi. Jadi ketika nanti GNPK yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini GNPK NTT sudah diklatkan, sudah dikukukan kembali, maka kerja GNPK yang pertama itu adalah mencegah. Mencegah dengan cara memberi solusi, memberikan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, dinas-dinas pemerintah, ormas-ormas agar kita boleh bergandeng tangan, bekerja bersama, mengurangi angka korupsi yang terjadi di NTT. Mungkin ada hal lain yang Ibu hendak sampaikan pada saat ini. Mungkin ada hal lain. Ya harapan kami ke depan itu tadi. Pejabat publik hendaklah melakukan tugas Anda sebagai pejabat yang benar. Menggunakan uang negara dengan baik, dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Sehingga Anda tidak ditindak, sehingga Anda tidak dikejar sebagai pembuat kerugian negara atau korupa. Terima kasih. Terima kasih.